Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Ahli sidki wa taqwa Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma alimna ma'yanfa'una Allahumma rizukna uluman tanfa'una Ya rahmanu ya rahim Amma ba'adu Sahabat asal yang dirahmati oleh Allah Kita awali majlis kita dengan selalu Memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Meningkatkan iman dan taqwa kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan sekian banyak nikmat Dalam kehidupan kita Kita mengagungkan asma Allah yang amat sangat mulia Mudah-mudahan seluruhnya yang kita awali Akan semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita Kebaikan-kebaikan akhirat kita semua Salawat serta salam Semoga terlimpah curah kepada baginda Junjungan alam Manusia telat dan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dikategorikan Istiqamah dikategorikan Konsisten menjalankan tuntunannya Bimbingannya Sunnah-sunnahnya Hingga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat Di yawmil kiyamah Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat asal yang dimuliakan Allah Quranic Life Asa TV Indonesia pada kali ini Membahas tentang tiga bulan mulia menurut Al-Quran Karena kita sedang berada di bulan Rajab Setelah bulan Rajab Berarti kita akan bersuah dengan bulan Syabat Setelah itu ada bulan Ramadan Menjadi puncak dari ibadah kita Puncak dari kesolehan dan ketaatan kita di sisi Allah Apa kata Allah Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Tentang bulan yang mulia Tiga bulan mulia berturut-turut Allah sebutkan di dalam Al-Quran Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah tentu kita Wajib menyampaikan ungkapan syukur Karena Allah hadirkan tiga bulan media Karena Allah hadirkan tiga bulan mulia Hadirnya bulan yang mulia Hadirnya waktu yang mulia Itu salah satu bukti rahmat Allah Bisa dibayangkan kalau tidak ada waktu yang mulia Kita tidak akan mulia Kalau tidak ada bulan yang mulia Sulit untuk kita meningkatkan kemuliaan Kalau tidak ada tempat yang mulia Kita juga sulit memuliakan diri kita Kalau tidak ada amal-amal mulia Sulit juga bagi kita untuk menunjukkan kemuliaan Salah satu dari rahmat Allah Hadirnya bulan mulia Hadirnya tiga bulan yang sangat istimewa Tiga bulan itu yang dimaksud adalah Sesuai dengan urutan kalender hijrah kita Ada bulan Rajab Ada bulan Syakban Dan tentu puncaknya adalah bulan Ramadan Bulan Rajab termasuk salah satu dari empat bulan Haram Ada Zulqa'dah Zulhijjah Ada Muharram Dan ada Rojah Allah sampaikan di surat At-Tobah 36 Inna iddata syuhur Ainda Allah hithna asyara syahron Fi kitabillah Yawma khalakus samawati wal ardo Minha arba'atun huruf Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Saat Allah menciptakan langit dan bumi adalah Dua belas bulan Allah tetapkan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi Allah tetapkan pulang dari dua belas bulan Ada empat bulan yang disebut bulan Haram Bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang sangat utama Bulan tersebut diantaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram Dan sekarang kita berada di bulan Rajab Itulah bulan pertama Dalam kalender Hijriah Kita sedang berada di dalamnya Yaitu bulan Rajab, bulan Haram Di antara empat bulan yang Allah sebutkan di surat At-Tobah ayat 36 Sedangkan bulan kedua adalah bulan syabat Bulan ini disebut oleh Nabi Bulan diangkatnya amal manusia Dilaporkannya ibadah setahun kita Amma soleh setahun kita itu diangkat semuanya Dilaporkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu terjadi di bulan syabat Dan pada puncaknya bulan Ramadan Ada bulan yang paling berkah Bulan yang paling mulia Disyaratkan oleh surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 Juga dengan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Akan datang kepada kalian Wahai umatku Bulan yang penuh dengan keberkahan Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah landasan kita Bagaimana memaknai tiga bulan yang mulia Bulan Rajab berdasarkan At-Tobah ayat 36 Demikian juga syabat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan kemudian bulan Ramadan Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Dan tentu diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dalam konteks bulan syabat Ada ungkapan yang sangat agung Dari Imam Ibn Qayyim Menjelaskan tentang priorisasi Dari amal kita diangkat Dilaporkan menghadap Allah Dalam satu tahun Amal manusia diangkat pada bulan syabat Sebagaimana tadi diisyatkan oleh hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dalam satu pekan Kita amal akan dilaporkan menghadap Allah Pada setiap hari Senin dan hari Kamis Kemudian setiap hari tentu Dilaporkan pula amal kita Sehingga ada rutinitas amal kita per hari Ada rutinitas amal kita per pekan Dan juga insya Allah peningkatannya adalah Amal-amal kita di bulan-bulan yang mulia Seluruhnya adalah dalam rangka meningkatkan kemuliaan kita Dan ketika ajal seseorang tiba Maka semua amal perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya Akan diangkat seluruhnya Lembaran-lembaran tersebut Akan digulung dan dihisap Dicatat sekaligus Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah penjelasan singkat dari Imam Ibn Qayyim Bagaimana memaknai tiga bulan yang mulia Bulan Rajab Kita sudah berada Sepertengahan Rajab Kemudian nanti setelah ini ada bulan Syakban Dan nanti puncaknya adalah bulan Ramadhan Inilah gambaran ringkas sahabat asal yang dimuliakan Allah Tiga bulan mulia yang berurut Tentu ada bulan-bulan yang lain Di antaranya kalau kita gabungkan dengan bulan-bulan haram Berarti ditambah dengan tiga bulan yang lain Ada Zulqa'dah, Zulhijjah Ada Muharram, kemudian Rajab, Syakban, dan Ramadan Tidak menafikan kemuliaan bulan-bulan yang lain Tapi dalam rangka ini adalah momentum Untuk kita meningkatkan amal ibadah kita Meningkatkan kemuliaan kita Para ulama mengatakan Kemuliaan manusia tergantung tempat yang mulia Kemuliaan manusia tergantung waktu yang mulia Kemuliaan manusia tergantung pula amal mulia Bahkan kemuliaan manusia tergantung orang-orang yang mulia Yang berada di sekitarnya Kita ingin selalu mulia, maka kita membutuhkan waktu-waktu yang mulia. Kita ingin selalu mulia, kita berada di tempat-tempat yang mulia. Kita selalu ingin mulia dengan mengamalkan amal-amal mulia. Dan kita ingin pula selalu mulia karena kita selalu didukung, disupport, dan kita selalu bersama dengan orang-orang yang mulia. Begitulah pengantar dari majus kita pada hari ini tentang bagaimana memaknai tiga bulan mulia berurutan menurut Al-Quran. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. InsyaAllah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, ASA TV Indonesia menghadirkan Pustaka ASA, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Profit Manor, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka ASA hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di ASA TV Indonesia. Sahabat ASA yang dimuliakan Allah, tiga bulan yang mulia yang kita bahas adalah bulan Rajab, bulan Syakban, dan bulan Ramadan. Kita awali dari bulan Rajab. Bulan Rajab dikategorikan bulan Harab. Bulan ini kita dianjurkan memperbanyak amasoleh sebagaimana pandangan sahabat Ibn Abbas radiyallahu anhumah menafsirkan surat At-Tawbah 36 Janganlah kalian berbuat zolim, berbuat dosa di empat bulan haram. Jika berbuat dosa di empat bulan haram, Allah lipatgandakan hukumannya, maka sebaliknya, kebaikan-kebaikan amasoleh dilipatgandakan pula pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita terus-menerus berusaha menghindarkan dosa dan maksiat wabil khusus di bulan-bulan haram. Tidak berarti bulan-bulan yang lain boleh, tapi di sini ada taksis, ada pengkhususan, karena ayatnya adalah Jangan kalian melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat khususnya di empat bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini. Sedangkan bulan Syaban adalah bulan diangkatnya amal manusia. Semua kita ingin saat amal kita diangkat, catatan yang akan memenuhi lembaran kitab catatan amal kita, hanya kebaikan, hanya kesolehan, hanya ibadah dan amasoleh. Dan kita berharap tentu, malakala ada catatan-catatan keburukan, Allah berkenan mengampuni dan menggugurkannya, sehingga kita hanya dicatat kebaikan-kebaikan oleh Allah. Itulah kenapa bulan Syaban dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi mengingatkan bahwa bulan ini terkadang manusia melalaikannya, karena ia berada di antara dua bulan mulia, bulan Rajab dan Ramadan. Di tengah-tengahnya kadang-kadang manusia tidak memperhatikan. Maka Nabi memperhatikannya dengan mengingatkan bulan ini, amal manusia satu tahun diangkat menghadap Allah. Bulan ini pula, Nabi mempersiapkan ibadah agung, khususnya berpuasa hampir satu bulan penuh. Dan kata Aisyah RA, aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa, kecuali di bulan Syaban. Bahkan Nabi hampir berpuasa di bulan Syaban, satu bulan penuh, melainkan di hari terakhir, karena dikhawatirkan sudah masuk bulan Ramadan. Demikian juga yang ketiga bulan Ramadan, inilah puncak ibadah dan amas oleh manusia. Tentu siapapun akan terpacu, termotivasi beramas oleh, kalau ada bulannya, kalau ada waktunya, kalau ada keadaannya, kalau ada support dari sahabat-sahabatnya. Ramadan, semuanya meningkat ibadahnya, semua meningkat amas olehnya. Dan itulah puncak ibadah dan amas oleh manusia. Karenanya di bulan ini bukan mengawali ibadah. Bulan Ramadan bukan bulan pertama kita beri ibadah, tapi bulan meningkatkan. Bulan memperibanyak segala jenis ibadah, karena kemuliaannya, karena keutamaannya, wabil khusus tentu puncaknya. Kenapa kita perlu mempersiapkan dari rajab dan syaban? Karena persiapan atas kebaikan. Persiapan untuk beramal soleh, itu adalah merupakan isyarat kita dimudahkan. Kalau tidak ada persiapan, tidak dimudahkan oleh Allah. Kalau persiapan kita bagus, dimudahkan oleh Allah. Kita ingin berpuasa, kita persiapkan. Kita ingin beribadah, ada umroh atau haji, kita persiapkan. Karena persiapan-persiapan itulah yang menjadi catatan bahwa kita termasuk hamba Allah yang dimudahkan untuk beribadah dan beramal soleh. Dan pada puncaknya, kita ingin dimudahkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dalam rangka meraih puncak dari aktivitas Ramadan. Yaitu kita mendapatkan malam yang lebih baik dari seribu bulan yang kita sebut dengan Laylatul Qadar. Begitulah rangkaian dari tiga bulan. Bulan rajab yang sedang kita jalankan, satu setengah bulan lagi berakhir. Berarti kita akan menuju bulan syabban dan puncaknya kita akan berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Tiga bulan inilah yang diisyaratkan oleh para ulama bahwa mereka amat sangat menanti kedatangan bulan rajab, menanti kedatangan bulan syabban, dan menanti kedatangan bulan Ramadan. Syekh Abu Bakar al-Balkhi misalnya mengatakan, bulan rajab itu ibarat kita menanam tanaman. Bulan syabban kita sirami tanaman agar subur. Kemudian Ramadan, itulah bulan kita memanen semua hasil tanaman yang sudah kita tanam. Atau diilustrasikan oleh Syekh Abu Bakar al-Balkhi, bulan rajab itu ibarat angin. Bulan syabban itu adalah awan. Sedangkan bulan Ramadan adalah hujan. Kita berharap hujan rahmat. Kita berharap hujan keberkahan. Bagaimana caranya? Kita siapkan angin di bulan rajab. Kemudian angin akan menggumpa dan menjadi awan. Itu isyarat bahwa akan segera turun hujan, yaitu tanda keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Saking agungnya tiga bulan, diibaratkan tiga bulan ini, ibarat musim semi. Tentu amat sangat indah. Semua orang berharap, kalau ada musim semi, itulah yang dinanti. Bunga-bunga, semerba, keadaan pun indah, keadaan pun tenang. Semua orang ingin berada di bulan dan musim yang sangat indah. Keagungan rajab, keagungan syabban dan Ramadan, diibaratkan musim semi oleh Abu Bakar al-Balkhi. Dan dalam rangka tentu, dua bulan tersebut, rajab dan syabban adalah persiapan kita untuk meraih keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Inilah pandangan sahabat Ibn Abbas tentang surat At-Tabah 36, bahwa semua amal-amal soleh di bulan-bulan haram. Khususnya, tentu bulan haram dan bulan-bulan yang lain, tapi ada taksis, dilipat gandakan. Dan diantara amal soleh kita adalah tentu puasa. Dan Imam Al-Ghobahawi mengatakan, yang dimaksud dengan larangan Allah, adalah kita menghindari melakukan maksiat. Karena kemuliaan bulan tersebut akan dirusak dengan maksiat. Sedangkan kita berusaha meningkatkan amal ibadah kita, karena kemuliaan tersebut juga akan meningkat dengan kesolehan-kesolehan yang dijalankan oleh kita semuanya. Begitulah pandangan Imam Ibn Abbas dan Imam Al-Ghobahawi bagaimana memaknai bulan Rajab, bulan yang sangat agung di sisi Allah SWT. Demikian juga Nabi SAW mengingatkan betapa bulan Syabban ini bulan yang sangat spesial. Saking spesialnya, Aisyah menuturkan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan puasa satu bulan penuh. Kecuali di bulan Ramadan, aku tidak pernah melihat baginda lebih banyak berpuasa, yaitu puasa sunnah tentunya. Di bulan Syabban, bulan yang paling dicantai oleh Rasulullah untuk berpuasa sunnah adalah bulan Syabban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Sehingga insya Allah kita ingin mendapatkan kemuliaan melalui amal-amal mulia di bulan-bulan mulia. Di antara bulan-bulan tersebut adalah tiga bulan. Yang sedang kita jalankan Rajab ini yang nanti akan kita jelank adalah Syabban dan berikutnya insya Allah. Ramadan. Mudah-mudahan sahabat asal yang dimuliakan Allah kita mampu memuliakan diri kita, memuliakan amal kita, meningkatkan prestasi ibadah kita minimal di tiga bulan yang mulia ini insya Allah. Insya Allah. Demikian di episode kali ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalannya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself I Love My Job I Love My Prophet dan satu segmen spesial Solve With Love I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga islami. Sahabat Asa yang dirahmati Allah SWT kebiasaan itu adalah sesuatu yang mulia. Atas sebuah kebiasaan maka seseorang akan mampu meningkatkan kebaikannya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kebiasaan-kebiasaan yang baik menjadilah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari sunnahnya Nabi kebiasaan Nabi adalah memperbanyak puasa di bulan Syabat. Sehingga para ulama menjelaskan apa hikmah kebiasaan mulia Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Syabat. Kedudukan puasa sunnah di bulan Syabat ini ibarat seperti kita menunaikan ibadah sunnah Qobliya dengan sholat yang wajib, dengan sholat yang fardu. Kita ada sholat rawatib sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Dan ibadah Syabat adalah ibarat kita menunaikan puasa Qobliya sebelum Ramadan dan nanti kita sempurnakan dengan puasa Ba'diyah yaitu enam hari di bulan Syawal. Andean ini adalah dalam rangka memotivasi kita untuk memaksimalkan bulan Syabat yang dimaksimalkan oleh Nabi yang dicontoh melalui kiasan Nabi adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Syabat diikatkan sebagaimana kita selalu berusaha untuk menunaikan rawatib atas yang wajib yaitu sholat sunnah sebelum sholat wajib atau sholat sunnah sebelum setelah sholat yang fardu. Hikmah yang lainnya disampaikan dalam hadis Usama bin Zaid ketika itu beliau bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah kenapa aku tidak pernah melihat Anda yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dalam satu bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Syabat. Maka Nabi menjawab ini adalah bulan dimana manusia banyak yang lalai dari beramal sholat ia merasa cukup dengan rajab ia menanti Ramadan sehingga syabannya ia tidak menjalankan ibadah itulah bulan diantara dua bulan yaitu rajab dan syabat dan ia adalah bulan di saat amal-amal kita dibawa naik menghadap Allah semesta alam maka aku senang kata Nabi apabila amal-amalku nanti diangkat saat aku sedang mengerjakan puasa sunnah atau saat amalku diangkat menghadap Allah maka catatannya adalah aku sedang berpuasa dan kita berharap semuanya bahwa catatan amal kita nanti adalah catatan-catatan kebaikan daftar-daftar ibadah dan amal soleh daftar-daftar ketaatan wabil khusus di bulan syabat ini karena itulah bulan di mana amal-amal manusia diangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan manakala catatan-catatan ketika diangkat itu kebaikan itu adalah sebuah kemuliaan dan na'udzubillah manakala saat diangkat adalah dosa dan kemaksiatan berarti itu adalah kehinaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tiga bulan itu dikatakan sebagai persiapan untuk Ramadan atau rajab dan syakban sesungguhnya dalam rangka kita mempersiapkan Ramadan Imam Ibn Rajab misalnya menyebutkan satu riwayat bagaimana para sahabat itu betul-betul bersemangat sungguh-sungguh menyiapkan ibadah Ramadan sekali lagi tanpa persiapan bagaimana seseorang mendulang kebaikan mendulang keutamaan dengan persiapan yang baik maka tanda ia dimudahkan oleh Allah maka dia dimudahkan untuk berbaik seseorang akan dimudahkan manakala dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya persiapkan oleh kalian apa yang kalian mampu dari sekian banyak kebaikan-kebaikan dari sekian banyak keutamaan-keutamaan apa yang kita raih berbanding lurus dengan persiapan-persiapan bagaimana mungkin kita tidak bersiap bersiap sedia untuk Ramadan padahal Allah anugerahkan rajab padahal Allah anugerahkan syakban tentu ini adalah rahmat Allah karenanya kita maksimalkan rajab ini maksimalkan syakban nanti dan pada akhirnya kita mencapai puncak dari kemuliaan kita ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh dengan keberkahan dahulu sahabat nabi kata Imam Ibn Rajab selama enam bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa mereka berdoa agar Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan enam bulan lamanya mereka memohon tentu dalam konteks ini memohon sambil menyiapkan memohon sambil berikhtiar mereka bermohon agar bertemu dengan Ramadan setelah selesai berakhir Ramadan apakah mereka berhenti ternyata mereka setelah enam bulan berlangsung Ramadan mereka pula berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah sepanjang bulan Ramadan dan kembali mereka dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya karena bagi mereka sesuatu yang sangat mulia itu identik dengan waktu yang mulia kemuliaan itu identik dengan tempat yang mulia kemuliaan itu identik dengan amal soleh kemuliaan itu identik dengan teman-teman yang mulia padahal di bulan-bulan haram manusia meningkatkan ibadah dan amal solehnya padahal di bulan syakban manusia ingin ketika diangkat catatan amalnya hanya kebaikan-kebaikan padahal semua kita ingin di bulan Ramadan itu kita meningkatkan dan pada gilirannya kita semuanya kita semuanya layak mendapatkan predikat taqwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian tujuannya adalah agar kalian mencapai derajat taqwa dan tentu tidak insan seseorang mencapai taqwa perlu persiapan perlu kesungguhan perlu ia bekali dengan bekal-bekal kebaikan bekalnya ada di bulan rajab ini bekalnya ada di bulan syakban nanti itulah cara kita untuk memuliakan bulan rajab memuliakan bulan syakban dan tentu memuliakan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan kita sangat berharap seluruh sahabat asa seluruh kita semuanya mampu menjadikan bulan-bulan tersebut betul-betul mulia karena kemuliaan kita kemuliaan amal soleh kita karena kemuliaan amal yang kita laksanakan dan Allah akan memuliakan kita di dunia Allah pula akan memuliakan kita di yawmil qiyamah selamat beribadah di bulan rajab ini selamat beribadah pula nanti di bulan syakban dan selamat beribadah pula di bulan Ramadan yang sangat mulia mudah-mudahan Allah senantiasa menghadirkan kesehatan kebaikan untuk kita semua kemudahan untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan yang diagungkan karena keagungan bulan ini keagungan waktu ini dan keagungan amal soleh yang ada di dalamnya insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan tetap di ASA TV Indonesia sampai di sini pembahasan kita Wallahu'aklam biswah wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati